Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Deso teman-teman Hari ini kita masuk lagi Honda Civic FD 1,8 manual Tahunnya 2011 Ini tipe FD yang terakhir ya Karena setelah ini masuknya ke FB Ini warnanya hitam Platnya AD Ini dulu tangan pertamanya B Terus pindah ke AD Pajaknya panjang teman-teman Itu bulan 3 Jadi masih 11 bulan lagi untuk pajaknya Terus Kondisinya seperti apa Langsung kita revieukan ke unitnya Nah ini buat teman-teman yang kemarin cari FD Mumpung kita ada Monggo di simak videonya Kita Ada dengan spek yang sama 2011 Transmisi sama Warna kebetulan sama Ini dibuka dengan harga Rp177 juta masih bisa nego Nah cuman nanti ada sedikit-sedikit PR Nanti itu Dari nego nya itu buat opsi ya teman-teman Ya kalau teman-teman pengen Diperbaiki Nah nanti nego nya seperti apa Monggo langsung datang ke lokasi Atau kalau minat Langsung Ini Jabri ke nomor kita 085-6432-33733 Yuk kita langsung ke Unitnya teman-teman Dari Review kan dari depan Untuk bagian depannya seperti ini Untuk pilar A nya Pilar depan Ini masih utuh Terus untuk kaca-kaca sini Karet-karet ini Juga masih bagus Baik Terus untuk bagian sini Ini antara Nut nya antara sini Sama fender Untuk bodi nya Masih Ngaleng Iya Masih kaleng Ngebreng Terus Untuk info aja Untuk mobil ini Suspensi nya memang Sudah sedikit Diceperin Jadi memang Lebih celup ya Lebih celup Lebih ke dalam Seperti ini Nah ini Ini tinggal Satu Satu setengah jari Jadi lebih gaul Terus Kita lihatkan Untuk bagian kolong-kolong nya Nah untuk kolong-kolong nya Seperti ini Untuk ban ini Gotiar Ini Tahun produksinya 2011 Jadi ini Bawaan dari mobil ini Tapi untuk kondisi Bannya ini masih Tebel banget teman-teman Monggo bisa dilihat Masih tebel Memang untuk kilometer Mobil ini Belum terlalu banyak 2011 Jadi 11 tahun Kilometernya masih 90 ribuan Dan itu Dicek di Honda Record Terus kita Lanjut ke bagian Depan Untuk nut nya Nut nya ini Masih baik Ini Terus untuk Lampu-lampu nya Ini masih utuh Ini perlu di salon Aja sih Perlu di salon Tapi ga ada yang pecah Seperti ini Untuk grill-grill Bagian depannya Masih utuh Terus kita lanjut Ke bagian Lampu bagian kirinya Ini juga masih Utuh Terus Nah ini ada Gini teman-teman Disini ini ada Sedikit sepet Yang kurang rapi Dikit disini Nah ini nanti gini Kalau teman-teman Misalnya Harga Negunya Nanti cocok Deal Kita bawa Ke tukang cat Yang spesialis Di Klaten Seperti kemarin FD kita Kita jujur Kemarin FD kita Juga ada Merit-merit kecil Merit-merit pemakaian Ada sepet Yang kurang rapi Kita bawa Ke tempatnya Pak Si U Itu habisnya Sampai 5 juta Padahal sepetnya Tidak terlalu banyak Tapi memang hasilnya Luar biasa Bagus banget Nah ini nanti Kalau teman-teman Minat Kita baguskan Sekalian Kita cat disana Tidak masalah Yang penting Nanti Harganya Cocok Terus kita lanjut Ke bagian sini Nah sini Juga ini Masih Rapi Ini Terus kita lanjut Ke bagian Fender bagian kiri Ini juga Nah masih Ngaleng Terus untuk Ban Ini juga Dari produknya Gotziar Ukurannya 205 55 Ring 16 Untuk tahun Produksinya Ini lagi-lagi Bawaan dari Lahir 2011 Kondisi Bannya masih tebel Teman-teman ya Ini kelihatan Terus untuk Bagian kolong-kolongnya Bisa dicek Kelihatan gak itu Memang agak Ceper Teman-teman Terus kita lanjut Ke bagian sini Untuk Pilar sini Pilar sini juga Ini masih Baik Terus Untuk sini Pintu Depan sama Fender Ini masih rapi ya Ini Untuk bodinya Kalau memang Civic itu Sedikit tebal Ini memang Bawaannya dari Mobil memang Seperti itu Teman-teman Yang untuk pintu Sama sini Sepertinya memang Bawaannya ada Berdam Soalnya Punyanya kemarin Kita juga Sama Terus ini Untuk nut Antara pintu Depan sama Pintu belakang Ini Rapi Terus buka Tutup pintunya Nah Masih Mak Blek Sini juga Sama Ini masih Nah Blek Masih rapi Terus Kita lanjut Ke bagian Roda belakang Ukurannya 205 55 Ring 16 Ini sama Buatan 2011 Terus kondisinya Ini juga Masih Tebel Jadi gini Teman-teman Nanti Di Akhir cerita ya Misalnya nanti Teman-teman Pengen Ada Baret-baret Itu disepetin Di tempatnya Pak Siu Sama Ban Mas Saya minta Ban keempatnya Ganti yang baru Karena itu Sebenarnya Masih tebel Tapi Secara umur Kan sudah tua Jadi Kalau teman-teman Pengen Cet Yang kurang rapi Dirapikan Sama Ban itu Diganti yang baru Siap Terus Kita lanjut Ke bagian Sini Untuk Ini Bodinya Bodi belakang Ini juga masih Ngaleng Terus untuk Lampu-lampunya Belakang masih Original Dan Tidak ada yang Pecah Untuk bagian Lampu kanan Juga sama Ini original Tidak ada yang Pecah Terus Untuk bagian Kenapotnya Ini Sudah diganti Dengan Kenapot Aftermarket Tapi originalnya Ini ada Jadi nanti Kalau teman-teman Pengen ganti Yang ori Tinggal diganti Aja ini Kalau Suka pakai Kenapot racing Ini juga bisa Jadi kenapotnya Nanti ada Dua Terus kita lanjut Bagian Ini teman-teman Untuk Bagasinya Nah untuk bagasinya Seperti ini Ini cover-cover Sini juga masih utuh Ya masih lengkap Ini Terus Bagian sini Nah ini Ban cadangan Semua masih Ada Terus Ini juga Tidak ada yang Ini apa namanya Tidak ada yang Karat Tidak ada Ini sudah ada Tambahan ini Terus kita lanjut Ke bagian Sisi Kanan Untuk kanannya Seperti itu Teman-teman Bodi juga Masih Ngaleng Terus Nats ini Nats ini Juga masih Rapi Bagian Sini Sama Terus Untuk Pintu Pintu Masih Ngaleng Terus Untuk Atapnya Seperti ini Atap Masih Warnanya Masih baik Warna hitam Jadi secara Overall Tampilan Sisi luarnya Seperti ini Teman-teman Nah Mobilnya Streamline Jadi untuk Apa Untuk nabrak Angin itu Sangat licin Banget ya Jadi mobil ini Sangat aerodinamis Jadi gitu Nanti ada Ini Ada sedikit-sedikit Sepet-sepetan Tadi Kalau buat Teman-teman Yang pengen Nanti Kalau harganya Cocok Langsung Kita Sepetkan Yang bagus Di tempat Pak Si U Memang Disana Nanti Agak Mahal Sama Kalau Misalnya Menghendaki Bannya Ini Diganti Nanti Bisa Kita Ganti Tapi Yang penting Nanti Negonya Cocok Dengan Kita Untuk Nomor WA 085 64 32 33 7 33 Kita Lanjut Ke bagian Interiornya Teman-teman Nah Ini Untuk Kilometer Per hari Ini Mobil ini 92 205 Untuk Kilometernya Itu Terus Untuk Bagian Dashboardnya Seperti Ini Ya Seperti Ini Ini Untuk Laci Terus Ini Transmisinya Terus Untuk Lampu-lampunya Nah Ini Nyala Terus Untuk Sunvisor Nah Ini Untuk Plafon-plafonnya Ini Sudah Dilapis Dengan Bahan Kulit Teman-teman Sudah Ada Tambahan Kulitnya Jok Juga Iya Terus Untuk Cover Sini Juga Iya Ini Sudah Dicover Jadi Kilometer Sekian Ini Tadi Record Ada Ada Dikasih Tutup Seperti Ini Terus Untuk Sini Juga Masih Ada Teman-teman Ini Untuk Konsul Box Tengah Juga Sama Terus Untuk Apa Namanya Power Window Videonya Kita Cek Juga Ini Udah Nyalah Bagian Sini Ini Normal Bagian Kiri Sama Normal Bagian Kanan Normal Banget Terus Untuk Retract Spion Nah Normal Bagian Sini Kita Keluarkan Kembali Nah Normal Terus Untuk Elektriknya Naik Turun Kiri Oh Ini Untuk Kiri Kanannya Mati Teman-teman Jadi Yang hidup Ini Naik Turun Kanan Kirinya Yang Bagian Sini Mati Sudah Kita Sampaikan Terus Untuk Bagian Sini Naik Turun Kanan Kiri Sini Normal Jadi Itu Ada PR Yang Bagian Sisi Kiri Untuk Kanan Kirinya Terus Untuk Power Steering Nah Juga Enteng Untuk Klakson Klakson Untuk Indikator Indikator Airbag Semua Juga Sudah Normal Nggak ada Kendala Untuk RPM Suaranya Juga Juga Menggelegar Jadi Ini Kalau Anak Anak Muda Yang Seneng Dengan Suara Karakter Kasefik Ini Enak Banget Kita Coba Jalan Muterin Taman Lampion Ini Nah Ini Kita Ngerasa Seperti Di Dalam Besawat Teman Teman Ini Nah Ini Buat Teman Teman Yang Penggemar Hobi Civic Keren Naik Mobil Ini Memang Nggak Ngebosenin Teman Teman Kita Itu Serasa Ini Kayak Kayak Mobil Di Dalam Mobil Pembalap Mobil Balap Begitu Ya Nah Seperti Ini Gambar Airbag Apa Gambar Seatbel Bunyi Tutut Karena Memang Kita Belum Maka Hanya Muter Disini Kan Terus Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Sisi Ini Teman Teman Namanya Sisi Belakang Kita Review Kan Juga Jadi Dari 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 Luar Pondisinya Untuk Interior Seperti Ini Sudah Dicover Dengan Bahan Kulit Untuk Atap Ya Sudah Terus Kita Lanjut Di Bagian Belakang Belakang Seperti Ini Sama Ini Sudah Dicover Cover Menurut Saya Bagus Ya Ini Terus Bagian Bawah Seperti Ini Bagian Dalam Sudah Kita Sampaikan Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Depannya Nah Untuk Mesinnya Seperti Ini Teman Teman Suaranya Juga Masih Halus Terus Untuk Caps Ini Peredam Juga Masih Ada Stiker Stiker Pabrik Ini Juga Masih Ada Karet Karet Ini Masih Ada Ya Oh Yang Sini Gak Ada Yang Sini Masih Ada Bagian Sini Oke Kita Tutup Semua Sudah Kita Sampaikan Tutup Sini Kita Ulangi Lagi Teman Teman Ini Honda Civic FD Manual Tahun 2011 Justru Tipe Manual Ini Banyak Di Incar Sama Anak Anak Muda Karena Memang Civic Terkenal Dengan Motor Mobil Karakter Kencang Jadi Yang Dicari Cenderung Setahu Saya Cenderung Di Versi Manual Untuk Harga Kita Buka Dengan 177 Juta Tapi Nanti Terima Misalnya Ini Ada Sepet Sepet Tadi Yang Kurang Rapi Akan Kita Sepet Kan Kalau Ban Itu Semua Tebel Cuman Memang Sudah Rakitan 2011 Bawaan Dari Lahirnya Mobil Ini Kalau Serius Langsung Telepon Ke W.A. Kita 085 64 32 33 733 Atau Langsung Datang Ke Lokasi Kita Di Kelaten Jawa Tengah Sementara Itu Teman Teman Review Dari Kita Semoga Nanti Salah Satu Subscribe Mobil Deso Ada Yang Nyantol Lagi Dengan Mobil Civic FD Ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Informasi Aja Untuk Pajaknya Pertahun Ini 3 618 Ini Gak Ada Denda Karena Gak Terlambat Ya